Selamat datang Sobat Iconic, selamat datang di Main Conference Iconic 2020. Bersama saya, Francisca Renata yang akan menjadi MC Anda untuk hari ini. We have come to our last round table. To those who want to participate in the round table discussion, the link will appear on your screen. Sesi round table kali ini akan menghadirkan perbincangan dengan sejumlah asosiasi, diantaranya Asosiasi Museum Indonesia atau AMI, Perkumpulan Ahli Epigrafi Indonesia atau PAEI, Masyarakat Pernaskahan Nusantara, Manasa, dan terakhir Asosiasi Tradisi Lisan atau ATL. Enjoy the discussion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swasiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Perkenalkan pertama-tama, nama saya Zaki Egerimani. Saya dari Direkturat Jenderal Kebudayaan, Direkturat Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Saya bisa dipanggil Eger. Ini lebih singkatnya nama saya silahkan dipanggil Eger. Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang sedang berada di acara Iconic. Untuk kegiatan kita, ada beberapa peraturan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, untuk seluruh peserta yang hadir, diharapkan menggunakan nama asli di akun Zoom-nya. Kemudian yang kedua, nanti kami persilahkan kepada para narasumber atau para presenter kita, yang di sini ada empat narasumber kita, dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya selama 10 menit. Kemudian yang ketiga, saya harapkan para peserta jika ingin bertanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu atau bisa juga menyampaikan melalui chat di Zoom-meeting. Kemudian diharapkan selama kegiatan berlangsung, para peserta melakukan mute sound-nya agar ketika narasumber menyampaikan paparan bisa terdengar dengan jelas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk peraturannya. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada moderator kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Jabatin Bangun. Saya persilahkan Bapak untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Egar. Selamat siang, saudara-saudaraku seluruh Indonesia, teman-teman, Bapak, Ibu semua. Hari ini mudah-mudahan kita bisa mencapai sesuatu pemikiran, walaupun dalam kondisi yang waktu yang terbatas gitu ya. Saya ingin mengantarkan beberapa gagasan pemikiran, dan nanti memperkenalkan beberapa pembicara yang akan membawakan materi pada hari ini. Seperti kita tahu, mudah-mudahan semua sudah tahu bahwa asosiasi tradisi lisan adalah asosiasi profesi yang sudah berdiri sejak 28 tahun yang lalu. Dan sejak 12 tahun yang lalu, sudah terakreditasi UNESCO, sehingga kita menjadi lembaga yang bertarap internasional. Pada dasarnya, asosiasi tradisi lisan itu pada awalnya lebih fokus kepada dua hal. Yang pertama adalah penelitian secara akademik. Karena para pendiri dan para anggotanya di awal itu lebih fokus kepada penelitian secara akademik. Lalu berikutnya dikembangkan menjadi sebuah publikasi, baik secara buku seri maupun jurnal, yang sudah kita lakukan sejak 28 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, setiap dua tahun, ATL melakukan kegiatan yang disebut dengan seminar dan festival internasional. Ini adalah sebuah program yang secara kontinu terus dilakukan untuk mengajak bagaimana para pelaku, pemangku tradisi lisan turut serta dalam aktivitas dan bersama-sama ikut mengembangkan tradisi lisan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Lalu ATL dalam proses aktivitasnya juga mengembangkan program-program lain. Salah satunya adalah bagaimana kita berpikir untuk memanfaatkan tradisi lisan supaya bisa diakses oleh orang yang lebih banyak. Maka kita membuat program-program yang seperti film dan juga dokumentasi-dokumentasi sehingga satu tradisi yang berada di satu tempat terisolasi bisa dilihat dan diakses oleh masyarakat yang lebih luas. Lalu pada akhir-akhir ini kita sangat konsentrasi kepada aspek lain yaitu aspek pemberdayaan masyarakatnya. Jadi sikap-sikap kita yang selama ini meneliti satu tradisi lisan lalu pergi dan meninggalkannya itu mulai kita tinggalkan cara itu. Kita sekarang bersama-sama dengan masyarakat yang kita teliti untuk turut serta mengembangkan bagaimana masyarakat itu bisa terus eksis dan bisa terus berkembang dengan tradisi yang mereka miliki. Saya kira itulah dasar pemikiran seminar kita hari ini sehingga kita sampai kepada sebuah pertanyaan bagaimanakah tradisi lisan sekarang dan bagaimana tradisi lisan di masa depan. Untuk itu kita ada empat pembicara saya perkenalkan pembicara kita hari ini yang pertama adalah Ibu Pudencia MPSS sebagai ketua asosiasi tradisi lisan dosen di Universitas Indonesia dan pengurus pusat asosiasi tradisi lisan Yang kedua nanti berbicara adalah Prof. Dr. Hedi Ahimsa Guru besar di Universitas Gajah Mada Ketua Asosiasi Tradisi Lisan DI Yogyakarta Yang ketiga nanti berbicara adalah Prof. Robert Sibarani Guru besar di Universitas Sumatera Utara Sekaligus juga sebagai ketua asosiasi tradisi lisan Sumatera Utara dan Direktur Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara Dan yang terakhir nanti berbicara adalah Bapak Jajah Sudrajat Pengurus pusat asosiasi tradisi lisan sejak awal Sebagai senior, wartawan senior di media Indonesia Dan sekarang sedikit berbakti di kampung menjadi anggota DPRD di Banyumas untuk berkontribusi pada kampung halamannya Untuk itu tidak memperpanjang waktu Kita sudah sampai kepada pembicaraan pertama Saya persilakan Ibu Podencia untuk menyampaikan selama 7 menit karena waktu kita sudah terpakai 15 menit Saya silakan Ibu Terima kasih Bang Jabatin Saya senang sekali Terima kasih pada Panikia Ikonik Mbak Egar, Mbak Hana, dan teman-teman sekalian Selamat siang untuk semua saja yang peserta dalam acara hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sehat sejahtera Om Swastiastu Namo Buddhaya Rahayu Senang sekali saya akan pakai waktu yang 5-7 menit ini tanpa tayangan powerpoint karena takut habis untuk tayangan itu jadi saya ingin mengajak kepada tiga persoalan utama dari tradisi lisan yang rasanya akhir-akhir ini banyak ya dibincangkan banyak dibicarakan diperdebatkan di sana dan di sini jadi sebagai lembaga kebudayaan non-government NGO yang terakreditasi di UNESCO dan sudah ini mau masuk yang ketiga terakreditasi dan saya kira ini satu-satunya di Indonesia untuk lembaga kebudayaan yang sudah akreditasi ulang seperti yang tadi Bang Jabatin disampaikan ATL itu mempunyai tugas jadi kita sebagai lembaga kebudayaan NGO akredit NGO ini mempunyai tugas sebetulnya yang paling utama adalah mengawal konvensi UNESCO 2003 dan membuat implementasi dan menjadi penasehat untuk komite ini komite yang ada kalau kita ingat kenapa kita sampai berkomitmen untuk sampai ke sana kita melihat bahwa dari masa ke masa tradisi lisan itu sebetulnya pada masa yang lalu pernah berfungsi sebagai pengukuhan penyelenggaraan sebuah kekuasaan sebuah sistem tetapi kemudian dengan berjalannya waktu mulai berkurang mulai menghilang juga juga karena berbagai sebab globalisasi IT dan sebagainya seperti yang sudah kita pahamkan bersama pada umumnya orang selalu berfikir bahwa tradisi lisan itu tidak kalau ATL mengumumkan pelindungan atau safeguarding pada oral tradition ini dianggap bahwa ATL mengukuhkan bahwa tradisi lisan itu tidak boleh berubah ini salah besar jadi ini satu poin yang saya perlu kasih garis bawah supaya bisa nanti didiskusikan yaitu bahwa bagaimanapun seperti layaknya sebuah kebudayaan tradisi lisan juga mengalami perubahan penyesuaian transformasi dan sebagainya itu tidak kita kita pungkiri jadi itu sudah ada di dalam mindset asosiasi tradisi lisan itu yang pertama jadi kalau kami ATL selalu mengemukakan pentingnya pelindungan tradisi lisan sebagai warisan budaya ini yang kedua poinnya bahwa perkembangan berikutnya pemahaman yang berikutnya yang muncul kebetulan di dunia pun baru 10 tahun ini dipahami bahwa adanya warisan budaya tak benda baru mulai dikenal walaupun konvensinya tahun 2003 dan ATL lahir 10 tahun sebelum konvensi itu ada jadi ATL lahir tahun 1993 dengan nama asosiasi tradisi lisan karena yakin bahwa tradisi lisan itu harus dilindungi dengan macam-macam alasannya nanti kita bisa diskusikan mengapa harus dilindungi kemudian tahun 2003 dikukuhkan oleh UNESCO bahwa oral tradition adalah salah satu warisan budaya yang harus dilindungi oleh siapapun di dunia oleh 200 negara 200 negara UNESCO dan ada 179 lembaga NGO di seluruh dunia termasuk asosiasi tradisi lisan ini nah kemudian pada tahun 2017 pemerintah Indonesia menguatkan lagi dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 ini mengukuhkan lagi jadi ini pengukuhan yang luar biasa yang memberikan instrumen yang menurut UNESCO juga dipahami bahwa ini instrumen yang sangat kuat untuk pelindungan warisan budaya kemudian ini jadi yang kedua bahwa tradisi lisan adalah sebuah warisan budaya intangible cultural heritage yang memiliki berbagai aspek tidak hanya dari pandangan antropologi sosiologis tapi tadi sudah disinggung mengenai komunitas pendukung dan pelaku dan pengelola jadi tiga hal ini pelaku komunitas dan pengelola ini penting karena itulah perjalanan ATL yang semula dari tiga jalur pendekatan yaitu ilmu pengetahuan yaitu dengan melakukan penelitian pelatihan dan sebagainya lalu publikasi dalam bentuk tertulis dan juga lisan kemudian pementasan karena tanpa pementasan yang berupa visual tidak akan mungkin tradisi lisan itu hidup nah ini kemudian berkembang tadi sudah disampaikan bang jabatin yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan warisan budaya dan tradisi lisan ini dalam industri kreatif itu poin yang kedua poin yang ketiga adalah kita melakukan revitalisasi revitalisasi setelah melakukan semua kegiatan kegiatan semua kegiatan lima jalur tadi jadi melalui penelitian melalui segala macam pengkajian dan sebagainya revitalisasi pada saat sekarang kita perlu perhatikan bahwa pada masa pra-pandemi revitalisasi yang kita lakukan tentu berbeda dengan masa pandemi ini jadi pada masa pandemi ini mau tidak mau kita tunduk kepada situasi yang sekarang ini tetapi kita mencoba mengantasi bahwa tradisi lisan tetap hadir apanya yang akan direvitalisasi pada saat sekarang kita tidak mungkin menghadirkan ritual kita tidak mungkin menghadirkan pentas-pentas yang lengkap dengan komunitas komunitas yang lengkap dengan apa yang berupa grup jadi lebih banyak yang berupa perorangan-perorangan yang tidak memakai instrumen yang terlalu banyak tidak terlalu kompleks dalam pementasannya tidak terlalu terikat kepada konteks geografis maupun konteks event event ritual atau event-event waktu jadi lebih banyak pada revitalisasi pada memori pada tindakan-tindakan yang menyertai memori memori tentang apa saja ini yang lebih banyak di revitalisasi kemudian nanti pada masa pandemi tentu kita perlu memikirkan lagi seperti apa tetapi prinsipnya adalah bahwa ATL berkomitmen terus untuk melanjutkan visi-visinya dan sebagai UNESCO Accredited sebagai lembaga kebudayaan yang terakreditasi di UNESCO dan sebagai mitra dari Direkturat Jenderal Kebudayaan khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama ini maka ATL tetap melanjutkan karya-karya dalam dengan lima jalur saya kira itu saja saya tidak ingin memakan waktu lebih lama saya ingin memberi contoh kita hanya punya waktu sedikit tapi saya menyampaikan poin-poin saja Bang Jabatin untuk memantik dalam diskusi lebih lanjut yang bisa mudah-mudahan diperdalam di dalam diskusi saya tidak ingin mengambil waktu lebih lama terima kasih atas perhatian Bapak Ibu hadirin sekalian keserta ikonik pada siang hari Baik terima kasih Ibu Pendidikan waktunya pas 7 menit saya kira saya langsung kepada Prof. Hedi Srihaimsa saya silakan Pak Hedi untuk memaparkan materinya selama 7 menit juga silakan Pak Baik terima kasih Pak Mas Jabatin Bangun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Namo Buddhaya Rahayu Baik Ibu dan Ustakalian saya juga akan cepat saja dan singkat saja menyambung tadi apa yang telah disampaikan oleh Mas Jabatin dan Mbak Dedi Bupu Densia berkaitan dengan persoalan pelestarian saya ingin melihat bahwa kita masih punya tantangan-tantangan atau semua problem yang memang tetap harus kita perhatikan jika kita ingin betul-betul bisa menyelesaikan persoalan pelestarian tadi ada tiga hal paling tidak yang ingin saya sampaikan pertama adalah persoalan pemetaan jenis-jenis tradisi lisan ini memang belum selesai jadi walaupun kita sudah tadi tidak lagi sangat memperhatikan persoalan akademik tapi saya kira kita tetap ke sana walaupun tidak lagi menjadi fokus utama tapi sebetulnya perlu tetap ada itu dan pemberdayaan juga tetap perlu ada dan tetap perlu dilanjutkan karena nanti saya juga berkaitan ini dua hal ini sebenarnya saya berkaitan kita tidak mungkin membuat pemberdayaan tanpa kemudian kajian akademik yang serius dan kemudian sistematis nah tradisi lisan ini masih sangat banyak tadi saya menemukan oleh Mas Jabatin pada awal dulu kita melakukan kajian akademik ini dan rupanya ini tetap perlu dilakukan karena dari berbagai macam kajian mahasiswa kita yang ada dalam program ATL atau KTL kajian tradisi lisan itu kita melihat banyak tradisi-tradisi lisan yang masih berserahkan yang tidak selalu diketahui dan tidak selalu terdokumentasi dan masih sangat perlu dipetakan sehingga kita memerlukan pemetaan ini kita tidak bisa berhenti karena kita belum tuntas rasanya melakukan ini ini yang pertama nah kemudian dari sana untung kita sudah ada WBDB warisan kegiatan untuk melahaman dokumentasi dan menjadikan ini sebagai warisan budaya tak benda yang diakui tapi ini pun harus ada leveling apakah mau pada tingkat nasional kemudian pada tingkat provinsi atau mungkin pada tingkat kabupaten nah ini memang apa yang masih menjadi PR kita karena kadang-kadang kita tidak tahu atau yang terkumpul itu apakah cocok untuk level kabupaten apakah bisa diangkat ke level nasional ataukah hanya tetap di level kabupaten ataukah kemudian diangkat sampai provinsi atau sampai mana nah ini persoalan yang kedua yang muncul dari persoalan pelestarian ini perlu ada pemetaan tadi yang tidak hanya berkaitan dengan jenisnya tapi juga levelnya apakah level kabupaten provinsi atau nasional kemudian yang berikutnya tentu saja dengan adanya upaya pelestarian ini kita harus melibatkan peran PEMDA 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 ini PEMDA kabupaten ini sebenarnya akan sangat berperan dalam upaya perestarian ini tanpa bantuan mereka sebenarnya akan sulit kita melihat bahwa pada level lokal ini banyak sekali sebenarnya dibutuhkan bantuan dari PEMDA untuk bisa mengangkat hanya masalahnya memang kemudian di level PEMDA inilah kita masih kekurangan SDM yang betul-betul bisa memperhatikan tradisi lisan ini kalau kita lihat misalnya dari usulan WBDB kita semua saya kira tahu Mas Jabatin Bupudensia bagaimana hanya provinsi tertentu atau daerah tertentu yang bisa mengangkat itu padahal daerah yang lain kaya tetapi SDM-nya yang kurang inilah yang membuat ada ketidakseimbangan antara wilayah satu dengan yang lain berkenaan dengan tradisi lisan yang muncul dan ini yang saya kira menjadi PR kita bersama ini berkaitan dengan peran PEMDA yang perlu ditingkatkan saya kira dalam hal ini dan karena itu kaitannya kemudian dengan SDM nah SDM inilah yang kemudian kita harus lihat bahwa ada tingkat kabupaten SDM mungkin tingkat provinsi dan nasional mungkin gak ada masalah tapi bagaimana tingkat provinsi bagaimana tingkat kabupaten ini yang saya kira jadi PR kita bahwa kita memerlukan sekali teman-teman yang punya memang perhatian dan memang punya kemampuan dan punya pengetahuan pada bidang tradisi lisan ini di level kabupaten untuk mengangkat WPTB-nya ini tanpa bantuan mereka kita sudah tahu bahwa itu sangat sulit dilakukan jadi sangat penting ada kerjasama ini yang kemudian SDM bukan hanya persoalan yang ada di kabupaten tapi SDM dari pemain-pemain atau pelaku tradisi lisannya ini ini yang kemudian juga perlu menjadi perhatian kita dan disinilah misalnya menurut saya titik kritisnya beberapa tradisi lisan yang di studi yang dipelajari diteliti oleh beberapa mahasiswa saya Sakit Jawa Sumbawa Banti-Banti Wakatopi itu yang terlihat adalah krisis regenerasi dan ini yang saya kira penting sekali nah saya tidak tahu bagaimana mengatasi ini mungkin kita harus kerja bersama level nasional provinsi dan kabupaten untuk bisa meregenerasi ini ini selalu yang menjadi persoalan generasi mudanya bertanya apa relevansi dari itu generasi yang sudah ada mengapa generasi muda tidak tertarik ini yang jadi masalah dan ini PR kita bersama inilah tantangan kita ke depan saya kira yang perlu kita perhatikan supaya masalah-masalah ini bisa selesai dan tradisi lisan bisa sampai pada pelestarian yang kita inginkan bersama saya kira itu poinnya dulu Mas Jabatin nanti kita bisa diskusi terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Pak Edy kita ini sudah kelihatannya ini semua pembicara profesional kelas atas ini waktunya pas cuma kurang 2 detik Pak jadi maka berikut saya persilahkan berikutnya Pak Robert Sibarani silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama warga ATL Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada terutama kepada Ibu Eger yang ada di sini melalui Ibu Eger dan juga pada Keditua Umum Asosiasi Tradisi Lisan yang melibatkan saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini saya saya juga tidak menyampaikan tayangan berupa slide tetapi saya ingin menyampaikan secara ringkas bahwa menyambut atau menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum Tradisi Lisan Ibu Budensia dan juga para sahabat ini Sekretaris ATL Bapak Jabatin Bangun yang bertindak sebagai moderator di sini dan juga yang disampaikan oleh sahabat saya Prof. Hedi bahwa apa yang dilakukan oleh ATL kalau saya katakan di sini ATL tentu saya lebih banyak pada apa yang dilakukan oleh ATL terutama di Sumatera Utara memang kalau kita melihat keinginan masyarakat sekarang ini itu ada dua apa namanya paradigma paradigma pertama adalah bagaimana tradisi budaya tradisi lisan ini bisa dikawal minimal seperti sedia kalah kalaupun ada perubahan itu perubahan sedikit-sedikit yang kedua sebagaimana disinggung oleh Ibu Budensia tadi bahwa bagaimana itu dimanfaatkan tradisi lisan tradisi budaya atau kebudayaan itu secara umum maka tentu kalau bicara mengenai pemanfaatan itu lebih kepada bagaimana itu bisa bermanfaat untuk kemasalahan masyarakat pendukungnya atau masyarakat lokal dua hal ini sebenarnya di keinginan pemerintah termasuk juga keinginan masyarakat ini tergambar kalau saya selalu mengatakan ketika kita bicara mengenai dinas kebudayaan sebenarnya yang diinginkan mereka itu adalah paradigma yang pertama tadi yang saya katakan bahwa ini perlu dikawal tradisi itu bahwa itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak tapi dikawal betul-betul diwariskan itu apa namanya berada di dinas kebudayaan sebenarnya tapi dinas perwisata selalu berpikir apa manfaatnya untuk perwisata pemanfaatan sebenarnya saya apa namanya baru bicara juga di dinas kebudayaan dan perwisata di Samosir dan mereka datang mereka juga memang seperti itu cara berpikirnya nah ATL selama ini saya kira sudah melaksanakan itu dengan konsep yang disebut dengan revitalisasi itulah yang berhubungan dengan apa namanya bagaimana menjaga mengawal kebudayaan itu revitalisasi itu cara kerjanya atau langkah-langkah kerjanya adalah menggali atau mengaktifkan kembali kebudayaan atau tradisi lisan itu yang kedua itu adalah mengelola yang ketiga adalah bagaimana mewariskannya ini konsep revitalisasi yang memang ATL selalu kawal selama ini sehingga bahwa kebudayaan itu perlu dijaga perlu dikawal perlu di apa namanya berdayakan perlu di apa namanya dampingi seperti yang dikatakan Pak Jabatin tadi ini dilakukan oleh ATL dengan tiga apa namanya kegiatan itu sekali lagi mengaktifkan kembali atau menggali tentu lewat penelitian-penelitian pengelolaan dan juga pewarisan lewat pemberdayaan itu itu pekerjaan dalam paradigma pertama revitalisasi sehingga dinas kebudayaan atau masyarakat yang mengatakan bahwa perlu mengawal kebudayaan itu tradisi budaya tradisi lisan itu itu terakomodasi dalam paradigma revitalisasi nah yang kedua apa yang menjadi tema kita ini adalah pelestarian pelestarian itu tentu dengan cara kerjanya bagaimana melindungi kebudayaan itu perlindungan tetapi bukan hanya dilindungi tapi bagaimana itu dikembangkan menjadi berkembang dari satu menjadi dua dari kecil menjadi besar ya seperti kosa kata atau apa namanya arti kata kembang begitu dia berkembang menjadi lebih besar gitu nah yang ketiga pekerjaannya adalah bagaimana memanfaatkannya bagaimana memanfaatkan tradisi lisan itu tradisi budaya itu yang bisa untuk paling tidak menciptakan kedamaian pada masyarakat lokalnya atau juga apa namanya menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat pendukungnya sebagai contoh dalam pemanfaatan itu misalnya bila terlihat di topi saya ini dengan baju saya ini ini adalah apa namanya pulos dalam paradigma pertama ini tidak seperti yang diinginkannya tapi bagaimana ulos batak itu digunakan pada peristiwa-peristiwa budaya dikawal betul-betul dan yang diberikan itu ulos bukan cetakan tapi tenungan tangan itu paradigma yang pertama tapi yang saya pakai sekarang saya gunakan menjadi seperti topi Eropa saya gunakan menjadi baju seperti ini itu adalah pemanfaatan ulos untuk apa namanya kehidupan sehari-hari saya kira ini tidak bertabrakan hanya saja yang pertama itu lebih pada pengawalan itu yang kita sebut dengan revitalisasi dan juga pewarisan sedangkan yang kedua itu untuk pemanfaatan penggunanya saya kira itu konsep yang apa namanya dilakukan oleh ATL saya ingin sharing di sini sehingga para teman yang ikut di sini mungkin bisa melihat bahwa apa yang dikerjakan ATL itu adalah paradigma revitalisasi dan paradigma palestarian demikian saya kira Pak Jabatin mudah-mudahan tidak lebih pas Pak mantap ini sudah seperti saya sebutkan tadi profesional materinya langsung tujuh dan saya juga nggak perlu menyimpulkan karena semua kita sudah menyampaikannya dengan clear jelas Pak Jajat saya kira tadi Pak Nitya sudah menyiapkan powerpoint presentasi untuk Pak Jajat silakan powerpointnya waktu saya silakan Pak Jajat ya terima kasih Pak Jabatin selamat siang Bapak Ibu sekalian Ibu Teti Prof. Hedi Robert Sibarani Bapak Ibu sekalian senang sekali saya diundang untuk berbicara soal tradisi lisan mungkin ini cara Ibu Teti supaya saya tidak menjadi anak hilang jadi diundang untuk berbicara soal tradisi lisan saya sekarang di anggota DPRD Kabupaten Banyumas di Jawa Tengah dan belakangan ini demokrasi memang terdengar gaduh tetapi beberapa bulan terakhir saya dikejutkan dengan ada semacam demam atau kesadaran baru di Banyumas itu akan tradisi miliknya di tengah-tengah kehidupan modern saya membuat judul apa tradisi dalam proteksi regulasi tadi kalau tidak salah mungkin bisa juga menjawab Pak Profesor Robert dan Ibu Teti nah ini foto-foto ini itu adalah trah Bonokling di Banyumas itu ada di dua kabupaten pengikutnya seribu lebih begitu ya itu foto-foto ketika mau melakukan unggahan menjelang bulan puasa nah saya ingin mengatakan di tengah-tengah kehidupan modern trah Bonokling ini konon ini kan sebenarnya belum ada pembuktian sejarahnya tapi kalau ini mungkin mitos tetapi fakta kiai Bonokling itu masih punya anak cucu sampai sekarang jumlahnya ribuan tersebar di dua kabupaten dan masih sangat setia mungkin saya pertama mohon maaf karena saya baru belakangan beberapa bulan ini apa namanya diberitahu ada trah Bonokling mungkin saya membaca juga sudah banyak yang melakukan pelitian tapi saya ingin mengatakan bahwa meskipun mereka hidup di tengah-tengah kehidupan modern tetapi mereka menolak lupa terhadap tradisi itu jelas sekali dari beberapa aktivitas tradisi yang mereka lakukan termasuk unggahan ke makam makam Bonokling mungkin sekitar abad 16 waktu itu karena itu ada kaitannya dengan Majapahit tapi sampai sekarang kehidupan mereka masih terbelihara dan nilai-nilai K.I. Bonokling itu yang disebut lima itu jadi konon salah satu pati kerajaan pasir luhur di Banyumas diyakini punya ilmu kebatinan tinggi untuk keselamatan dunia akhirat bagi keturunannya tersebar di desa Pekuncen Jatilawang Kabupaten Banyumas dan desa Adiraja Kecamatan Adipala Kabupaten Cilaca memang ini bersebelahan menganut Islam Kejawen dan sekarang ada makam Kiai Bonokling itu yang masuk dalam cagar budaya ini aja ada ajaran 5M yang dalam pertemuan tahunan itu ritual tahunan selalu dikatakan oleh para tetua adat kepada anggotanya terutama anak-anak muda itu mau nembah beribadah menyembah Tuhan mau guru patuh pada perintah orang tua mau ngabdi saling menghargai antar sesama makario bekerja karena hidup harus bekerja kalau tidak bekerja tidak berpenghasilan dan kalau tidak berpenghasilan tidak makan jadi memang itu ditekankan sekali maneges manunggaling kawulogusti jadi setiap manusia adalah titipan Tuhan karena itu hubungannya bersifat langsung tanpa perantara dan di komunitas itulah ajaran 5M itu dijaga luar biasa oleh para pengikutnya atau terakhnya atau keturunannya digelar setiap tahun sekali terakhir di bulan Syakban itu tiga hari berjalan kaki puluhan kilometer tanpa alas kaki itu luar biasa karena keyakinan yang mereka turunkan beratus tahun ada dapur umum disitu kemudian masak bersama tetapi yang yang menarik ini yang masak laki-laki tapi yang melakukan ritual pertama kali itu justru perempuan makan berat alas daun atau apapun yang ada disitu tapi memang tidak boleh pakai piring jadi umumnya memang daun pisang atau daun apa namanya kelapa yang dibuat lebar nah ini saya kira kalau kita saya nanti tentu ingin meneliti lebih jauh lagi tapi poin saya sekarang ini adalah ini salah satu contoh saja mungkin dari sekian banyak karifan lokal yang kita miliki tapi kebetulan saya di Banyu Mas jadi saya mengambil ini menjaga gotong royong yang menurut saya tidak perlu teriak-teriak tentang Pancasila misalnya mereka sudah melaksanakan mengamalkan bahkan menjadi bagian hidupnya karena mereka hidup berkelompok dan secara agraris mereka menggarap apa namanya pertanian disitu tetapi memang benar-benar menghormati alam dan alam memang dimuliakan sekali karena mereka hidup dari alam itu punya lumbung paceklik jadi ini antisipasi kalau suatu saat memang musim paceklik karena di kampung umumnya seperti itu ini modal sosial yang luar biasa karena orang meminjam itu adalah modalnya kepercayaan tidak pakai teken-tekan kontrak dan seterusnya seperti dalam kehidupan modern mengelola tempat keramat saya kira ini bagian dari konservasi yang juga mereka lakukan secara turun-temurun dan menjaga keharmonisan antara alam dan manusia dan saya kira yang paling serius terlihat adalah mereka sangat serius menjaga bumi nah ini saya kira tadi Ibu Tetis sudah mengatakan dampak dari mungkin undang-undang tentang pemajian kebudayaan undang nomor 5 tahun 2017 juga mungkin undang-undang 24 tentang ekonomi kreatif dan berbagai peraturan lain di daerah itu demam yang luar biasa tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kebudayaan tradisi adat-istiadat dan masih banyak lagi lanjut ini salah satu contoh saja tapi faktanya pasti jauh lebih banyak nih di Banyuwangi ada perda tentang pelestarian warisan budaya adat dan istiadat di Bali sudah pasti Bali tentang pemajuan penguatan kebudayaan saya kira memang tidak jauh dari undang-undang Pekalongan saya ambil secara acak saja juga punya perda tentang 14 tentang pemajuan kebudayaan kota Pekalongan Bandar Lampung Jogja sudah pasti bubble nah itu sebagai contoh saja dan Banyuma sekarang Bapak Ibu sekalian sedang membahas era perda tentang pertama kebudayaan kedua tentang ekonomi kreatif ketiga tentang desa wisata yang ketiga-tiganya sudah pasti disitu mengagungkan memuliakan memberi tempat sangat terhormat terhadap kearifan lokal kami minggu yang lalu baru saja membahas naskah akademiknya dengan Universitas Jenderal Sudirman karena memang aturan membuat perda itu kalau undang-undang memang pertama harus ada naskah akademiknya dan naskah akademik pastilah melibatkan kaum akademik jadi kampus-kampus terlibat ini semua dan ketika dalam pembahasan sebelum menjadi rap perda ini kan juga mengundang kesadaran banyak pihak yang tadinya mungkin tidak peduli terhadap kebudayaan tradisi kalifan lokal sekarang mereka terbuka terbuka pikirannya bahwa memang itu adalah warisan yang sangat berharga yang harus dirawat tidak hanya dirawat tetapi dikembangkan saya selalu beberapa kali merevisi kata-kata melestarikan karena budaya itu tidak hanya dilestarikan tradisi itu hanya dilestarikan Ibu Tadida juga sudah mengatakan itu memang harus terbuka untuk dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat zaman ini samalah seperti wayang aslinya di India seperti itu tapi begitu masuk ke Indonesia seperti dikatakan oleh Rabindana Tagore ketika ke Indonesia kagum bukan main kenapa wayang di Indonesia sangat berkembang dibandingkan di negaranya karena kita punya empumpu yang bisa mengembangkan dan dalam konteks kita sehingga wayang menjadi sesuatu yang sangat berbeda dengan di negaranya ya ini yang sedang kami semuanya sangat memberi tempat kepada tradisi kepada karifan lokal saya karena ada sedikit pengetahuan kadang-kadang memprovokasi juga bahwa kita adalah super power kebudayaan super power karifan lokal tapi selama ini kita pinggirkan jadi kalau zaman dulu kita berbicara tentang kebudayaan tradisi karifan lokal dibicarakan oleh kita para pengamat budaya para budayawan para kaum akademis tetapi hanya kita juga yang mendengarkan dan bertahun-tahun juga tidak ada eksekusi akhirnya kita frustasi sendiri nah sekarang demokrasi kelihatannya memang gaduh tetapi inilah cara terbaik membuat legislasi membuat regulasi yang melibatkan partisipasi publik karena di dalam pembuatan undang-undang atau perda itu memang melibatkan publik disitu termasuk tentu awalnya adalah kaum akademisi menurut saya ini sesuatu yang lebih kuat untuk melindungi kebudayaan secara umum karena apa disitu ada kepastian kalau lewat undang-undang atau regulasi itu kita dipaksa untuk melaksanakan itu ada pasal-pasal kalau tidak melaksanakan misalnya kena sanksi jadi saya kira tidak ada cara lain kalau menunggu kesadaran menunggu komitmen tidak lewat regulasi menurut tema saya itu yang selama ini kita lakukan hanya menunggu saja menunggu kesadaran tapi lewat regulasi regulasi itulah orang dipaksa untuk melaksanakan itu dan tentu saja orang pemerintahan yang selama ini sering sekali juga kita apa namanya olok-olok tidak mengerti tentang kebudayaan dan seterusnya sekarang dinas-dinas Bapak Ibu sekalian dipaksa harus paham soal itu karena mereka nanti yang akan melaksanakan jadi saya kira itu ini kesempatan yang baik membangun kesedaran bagi legislatif politisi yang selama ini kan apa namanya juga diolok-olok tidak tahu apa-apa tidak peduli dan seterusnya tapi fakta sekarang kebudayaan sedang mendapat tempat yang luar biasa saya tidak tahu motivasinya apa perda-perda itu muncul tapi apapun itu jauh lebih bagus karena kalau lewat undang-undang lewat perda jauh lebih mengikat baik eksekutif legislatif dan publik secara umum untuk melestarikan dan mengembangkan budaya tradisi dan keadilan lokal dengan hukum atau regulasi ada kepastian ada keadilan karena memang kebudayaan itulah yang memberi sumbangan luar biasa terhadap kita kita jualan yang lain-lain keluarkan keluar negeri misalnya tapi begitu bicara tentang kebudayaan saya kira orang lebih percaya kepada kita tentu saja ada kemanfaatan yang lebih yang tadi saya kata lebih mengikat 514 kabupaten kota dengan otonomi daerah yang seperti sekarang masing-masing punya keleluasaan untuk membuat aturan memang tentu sangat tergantung pada elit disitu dan ini menurut saya betul kata Nesbih demokrasi semakin dunia semakin global semakin lebar tapi juga semakin menyempit karena orang juga takut terhadap miliknya yang kemudian akan hilang karena itu diproteksi sekarang di Jawa misalnya banyak sekali orang dalam upacara-upacara perkawinan memakai bahasa Jawa inggil apa kromo inggil yang dulu mungkin sempat dilupakan sekarang memulai lagi bahkan ada yang memakai sebagian Jawa kuno misalnya kemudian regulasi tidak hanya meningkat tapi membangun kesadaran publik saya kira itu tadi yang terakhir bahwa hukum atau regulasi lebih memberi kepastian dalam pelestarian tradisi lisan dan menurut saya tidak hanya pelestarian tapi saya kira ke depan tentu pengembangan dan saya ingin mengatakan ATL yang punya apa namanya wadah di mana-mana di seluruh Indonesia saya kira kesempatan sekarang untuk mempengaruhi para politisi memberikan masukan sebanyak-banyaknya pentingnya tradisi lisan tidak hanya melestarikan tapi mengembangkan karena itu roh kita saya kira ATL sekarang akan jauh lebih punya peran lagi ke depannya justru jangan alerhi bicara ini terhadap para politisi kalau perlu memang ada forum pengen bicara dengan politisi di mana begitu jadi saya kira kebudayaan tradisi sekarang tidak bisa lagi dibicarakan oleh kelompok kita saja didengar oleh kita saja dan nanti yang frustasi kita juga sendiri nah kita harus didengarkan oleh banyak pihak supaya semua pihak terlibat terutama para elit pengambil kebijakan agar menjadi kesadaran bagaimana pentingnya budaya tradisi dan karifan lokal itu bahkan terakhir baru saja kami beberapa bulan yang lalu menggarap Raperda rancangan peraturan daerah soal bangunan gedung yang luar biasa disitu di salah satu tujuannya adalah bagaimana beberapa adat beberapa tujuan tapi ingin harus mewujudkan kearifan lokal dalam hal bangunan itu menurut saya luar biasa karena selama ini orang gak pernah peduli bangunan ya sudah bangun saja seperti yang kita lihat dimana-mana seperti ruko seperti macam-macam tapi kita memprovokasi kalau kita Banyumas Purokerto itu sama aja dengan yang lain apa bedanya katakanlah untuk kepentingan pariwisata apa bedanya masuk ke Banyumas dengan masuk ke Klaten misalnya atau masuk ke mana nah unsur pembeda itulah adanya di kebudayaan di karifan lokal yang sekarang rupanya memang sedang sedang menjadi demam di banyak daerah mudah-mudahan ini hal positif buat kita semua karena saya selalu melihat apapun dengan kacamata yang positif saya kira itu Bapak Ibu sekalian mohon maaf mohon maaf kalau ada kekurangan dari Taufik Walidaya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Kang Jajat kita sudah berbahagia ada perspektif baru ya bagaimana kita mengelola tradisi lisan ke depan sekarang waktunya yang sangat sempit tetapi saya minta kesempatan kepada teman-teman seperti para pembicara fokus dan pertanyaannya konkret supaya bisa dijawab karena waktu kita sangat sempit saya beri kesempatan kepada saudara-saudara semua Bapak Ibu dari seluruh Indonesia silakan ada yang mau pertanyaan saya lihat di chat belum ada oke kalau belum ada saya berikan tambahan waktu kepada Ibu Pudensia untuk memberikan tambahan penjelasan silakan Ibu Bang JB terima kasih banyak atas ini tambahan senang sekali atas masukan dari teman-teman tadi Mas Hedy Bang Robert dan juga Mas Jajat yang dari berbagai perspektif tapi memang sudah memperkenalkan semoga sudah lebih memperkenalkan kiprahnya ATL asosiasi tradisi lisan selama ini jadi apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan nomor 5 itu kita sudah melaksanakannya sejak tahun 1993 pelindungan ya kita lakukan jelas pengembangan juga dengan buat film dengan buat macam-macam dan pemanfaatan kita juga sudah memasukkan dalam materi muatan lokal materi kurikulum lalu kebijakan-kebijakan kemudian dalam SKKNI beberapa tapi intinya adalah kita tidak akan masuk ke dalam tradisi itu secara misalnya kita membuat revitalisasi kita tidak mengubahnya terserah kepada komunitas pemiliknya sendiri bagaimana dia mau itu yang paling penting karena kita berdasar pada bahwa ini adalah milik komunitas jadi komunitas mau apa ATL hanya memfasilitasi mendorong mengembangkan dan membuatkan jaringan-jaringan dan selama ini tentu saja saya sebagai pemewakili asosiasi tradisi lisan juga mengucapkan dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih pada berbagai pihak khususnya kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Direkturat Jenderal Kebudayaan dengan berbagai Direkturatnya yang telah mendukung kegiatan ATL dan juga kepada beberapa Pemda yang sudah mulai terlibat aktif bersama ATL saya kira itu Bang Jabatin supaya bisa kita pakai terima kasih ada yang mau memberi tanggapan silakan ya oke saya silakan Amri Marjali ya nama saya Amri Marjali saya pensiunan dosen antropologi UI itu Bu Teti selamat siang ya selamat siang Amri apa kabar ya Prof Amri apa kabar terima kasih Prof Amri hebat nih rajin banget udah pensiun sih ya begini mohon maaf nanti kalau saya salah ngomong ya tolong dibetulkan ya karena saya ini kalah antropolog yang biasa bekerja di bisnis yang biasa bekerja di apa namanya itu perusahaan ya bagaimana caranya menghubungkan perusahaan dengan masyarakat lokal gitu ya nah tadi saya senang sekali mendengar dari Pak Jajat bahwa bagi beliau jangan hanya dilesarikan dilesarikan perlu tapi jangan gitu dong juga dikembangkan kata Pak Jajat gitu dan waktu Pak Jajat dikoyo-koyo oleh dinas pariwisata beliau gak mengerti kenapa kok kita di kabupaten dikejar-kejar harus dihidupkan ilipan ilipan ilip gitu ya nah sebaliknya tadi Pak Robert Sibarani dari Sumatera Utara justru sebaliknya ya kita dilesarikan kita apa itu kita jadikan ini sebagai modal daerah gitu ya nah menurut pandangan saya kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Teti dan saya dimarahin sama Bu Nino bikin pusing aja katanya gitu ya jadi saya ingat kembali 1982 Profesor Makaminan Makagiansar di UNESCO Paris sudah mengingatkan budaya kebudayaan itu sudah waktunya dikembangkan menjadi industri cultural industri industri kreatif gitu nah motonya dari model ke market gitu nah saya kira kalau Pak Jajat tadi bingung-bingung nah ini kuncinya tadinya Pak Jokowi Presiden kita mau membuka Departemen Industri Kreatif tapi kemudian dijadikan bagian dari pariwisata sebuah sebuah direktorat atau sebuah deputy di pariwisata jadi nah kalau itu dijadikan banyak ini tradisi disalika banyak sekali dan gak semuanya bisa dikembangkan menjadi industri kreatif ya nah langkah pertama tentu saja apa yang dikerjakan oleh Bu Teti itu kalau mau industri kreatif yaitu langkah yang untuk itu tadi itu adalah collecting documenting achieving recording recycling tradisi risan tidak ada pelestari cuma itu nah kalau dokumen-dokumennya sudah lengkap dimana ada apa begitu nah barulah pemerintah atau deputy industri kreatif tadi memilih mana dari unsur-unsur terlisi yang bisa dikembangkan menjadi industri gitu nah kemarin dalam kasus topeng dalam Madura itu saya punya optimis ini bisa dikembangkan menjadi teater yang terkenal gitu tetapi ketika saya tanya kepada Pak Adi itu boleh gak orang perempuan ikut main teater topeng dalang gak boleh kata beliau saya menjadi susut gitu nah jadi tidak punya potensi berarti gitu ya nah saya kira begitulah komentar saya kepada ini ya acara kita ini ya saya mengharap mungkin kawan-kawan di keupaten ya di departemen bisa memilih tradisi listan mana yang bisa dikembangkan nah sekarang yang baru dikembangkan baru itu ditualkan apa namanya feast and festival itu sudah mulai arap-arapkan sudah mulai berkembang gitu nah kita maunya yang lain juga bisa dikembangkan ya juga food and ring di daerah juga sudah berkembang itu di daerah-daerah yang khas gitu kan herbal-herbal juga aircraft di Kalimantan tengah itu sudah berkembang sekarang gitu nah jadi kita ini disamping menjadi warga ATL juga menjadi warga negara Indonesia yang mempunyai komitmen yang mempunyai kesadaran betapa pengangguran sekiranya sedang banyak betapa kemakmuran kita rendah nah kalau sebagian dari tradisi lisan itu kita bisa kembangkan menjadi industri kreatif maka Indonesia akan lebih makmur Singapura itu makmur terkali dia dia bisa bikin igaligo yang kita punya kita itulah kira-kira komentar saya mudah-mudahan tidak salah saya cuma semangat terima kasih banyak terima kasih Pak Amri Marjali saya kira komentarnya menarik dan mungkin tadi yang pertama disinggung itu Pak Jajat bagaimana Pak Jajat tolong mohon ditanggapi nanti juga Bang Jajatin mungkin Bang JB boleh halo boleh kasih koreksi sedikit Bang JB sebelum Bang Jajat ini satu koreksinya mengenai pelestarian sebenarnya inti pelestarian itu menyangkut tiga hal lain yaitu termasuk di dalamnya karena pelestarian itu bukan melestarikan seperti apa adanya harus seperti itu pelestarian itu juga di dalamnya termasuk pengembangan dan pemanfaatan dan termasuk pembinaan jadi masuk di dalam kata pelestarian itu adalah pengelolaan tradisi dan ini sudah menjadi pekerjaan ATL dari awal jadi sebetulnya Prof. Robet tadi menyebutkan itu sebenarnya adalah dalam kaitan ini dan yang disebut dengan pengembangan mengenai yang industri kreatif kita juga mengembangkan dari tiga pendekatan Pak Amri tiga jalur kemudian keempat jalur yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ke industri kreatif industri kreatif yang baru kita jalankan dua yaitu pariwisata dan film jadi bentuk-bentuk tradisi lisan itu juga difilmkan karena tidak setiap orang bisa datang ke lokasi menyaksikan tradisi tersebut jadi ada lewat film dan juga bagaimana tradisi lisan itu dikemas untuk kepentingan pariwisata jadi itu tadi yang mendatangkan kesejahteraan banyak jadi sebenarnya kita melakukan juga demikian cuma saja intinya bahwa kita tetap melindungi tradisi lisan yang seperti Pak Adi tadi topeng dalam wadura maunya seperti itu itu tetap ada tetapi ada juga bagian yang bisa dikembangkan misalnya hanya untuk keperluan lima menit tujuh menit sepuluh menit dan pariwisata dan yang lain-lain tetapi yang seperti apa yang dimiliki yang diingini oleh komunitas itu itu menjadi kewajiban ATL juga untuk tetap melindunginya seperti itu sesuai dengan konvensi jadi ini dua hal yang perlu ditambahkan jadi saya beri contoh misalnya Mak Yong saya pernah Mak Yong yang tetap ada tapi itu kemudian sudah berkembang menjadi beberapa grup dan sudah masuk dalam anggaran daerah jadi mereka juga punya kemudian maestronya mendapat juga dari kementerian apa semacam gaji tiap bulan dan juga mereka punya pentas-pentas kecil dan besar jadi yang kecil yang untuk pariwisata untuk tayangan-tayangan yang bersifat industri tetapi juga yang dalam bentuk Mak Yongnya seperti apa adanya yang memang mereka kendaki tetap ada saya kira itu dulu Bang Jabatin untuk meluruskan dulu kata pelestarian baik saya tambahkan saya tambahkan sedikit Bu Teti supaya kita tidak perdebat di situ sebenarnya konsep dari itu sudah ada di undang-undang nomor 5 tahun 2017 jadi konsep perlindungan apa itu pelestarian kita ambil dari situ yang ada 4 unsurnya saya kira Pak Jajat sekalian saya mengingatkan sedikit kepada Pak Heidi karena waktu kita Pak Heidi di chat ada pertanyaan nanti pertanyaannya tidak saya tanyakan lagi dibaca langsung dijawab oleh Pak Heidi silahkan Pak Jajat terima kasih Pak Jabatin ya Pak Amri senang sekali Profesor Amri bisa bertemu di acara ini mungkin tadi saya salah mengatakan atau tapi memang kaget kaget ya dengan apa namanya semangat atau katakanlah dalam tanda kutip demam kearifan lokal budaya tradisi begitu di daerah dengan perda-perda itu tapi sungguhnya kekagetan yang membahagiakan sebenarnya buat saya terutama itu karena belum pernah sebelumnya saya merasakan hal yang seperti itu orang bicara tentang kearifan lokal bicara apa saja sekarang kearifan lokal itu apakah ada tadi kaitannya dengan global paradoksnya siapa namanya Nesbit misalnya semakin global orang akan semakin lokal karena takut miliknya yang paling berharga itu hilang jadi sehingga memunculkan itu tetapi juga mungkin juga sering bicara soal bisnis atau pariwisata yang disebut diferensiasi itu kita ini faktor pembedanya apa antara kita dengan yang lain justru itu hal positif dan tinggal ditangkap diolah sedemikian rupa supaya apa namanya ini menarik karena itu saya memang rada rewel saya tidak mencermati bunyi undang-undang karena saya lihat yang arti yang ada di kamu saja kalau pelestarian itu membiarkan apa adanya makanya saya kalau ada kata pelestarian bisa gak dipaketkan dengan pelestarian dan pengembangan karena supaya kontekstual dan ada manfaatnya untuk kehidupan sekarang kalau pelestarian pelestarian saja ya mungkin ada tradisi yang hanya kebutuhannya dilestarikan supaya gak hilang tapi menurut tema saya betul tadi lebih banyak lagi yang mestinya bisa dikembangkan dikontekstualkan dengan kebutuhan hari ini saya kira itu Prof Amri terima kasih mudah-mudahan saya juga tidak salah tangkap karena belum tidur juga di saya karena ada acara politik yang yang harus digadam jadi mudah-mudahan saya tidak salah ngomongnya terima kasih enggak Pak udah dibuka Pak Jokowi tadi acaranya bagus Pak nama sedikit saja Pak Jambatin kira-kira beginilah soal tradisi ini Pak Sapardi itu saya juga waktu itu dibinta bicara soal Pak Sapardi Joko Damono guru kita orang yang luar biasa itu dia melakukan apa saja untuk mensosialisasikan puisinya ada bikin film ada anak muda yang bisa nulis dia ajak kolaborasi ada fotografer dia ajak kolaborasi ada yang bisa bikin lagu bikin musikalisasi puisi dengan segala cara akhirnya memang sajak-sajak dia dikenal luas luar biasa termasuk oleh anak-anak muda yang saya kagum luar biasa biasanya punya etos sastrawan semakin senior semakin sepuh itu semakin hilang ininya Pak Sapardi justru semakin sepuh itu semakin dipuncak populartasnya karena berbagai upaya yang dilakukan untuk mensosialisasikan membumikan sajak-sajaknya saya kira ATL juga saya punya harapan kira-kira atau tradisi ya kira-kira seperti itu cara mensosialisasikannya untuk masyarakat dan tentu manfaatnya apa saya kira begitu Pak Jabatin baik Pak selamat berulang tahun 9 tahun Pak berikutnya Pak Hedy silahkan Pak Hedy ya baik terima kasih Pak Jabatin ini ada pertanyaan dari Pak Rudolf mengenai strategi dan beberapa kondisi tradisi lisan di arah lokal dapat memiliki akses ke nasional global begini Pak Rudolf dan ini juga dari Pak Emil baik bagian cara selain dapat dijadikan WPTB pertama silahkan merekam mendokumentasi dan menuliskannya dengan baik itu nomor satu jadi apa yang ada dituliskan dengan rapi sistematis syukur kalau bisa direkam dengan video dengan baik itu yang pertama setelah itu Bapak Ibu bisa kemudian misalnya punya kemampuan mengunggahnya mungkin Youtube atau website sekarang menggunakan itu supaya bisa diakses orang-orang lain yang kedua yang berikutnya bisa kemudian datang ke kantor kabupaten pada dinas kebudayaan menyampaikan bahwa ada begini-begini yang Ibu dan Bapak punya datanya tunjukkan pada mereka atau kemudian silakan menghubungi ATL di tingkat provinsi di mana Ibu dan Bapak berada atau di tingkat provinsi di mana Ibu dan Bapak berada itu akan direspon nah dari sana saya kira itu akan bisa dibawa ke tingkat nasional dan kemudian ke tingkat global itu juga sebetulnya jalur untuk menuju ke WBTV jadi direkam dulu ditulis dengan baik karena itu salah satu persyaratannya adalah satu ada tulisan akademiknya syukur kalau itu bisa kemudian diterbitkan di surat kabar lokal atau kemudian misalnya ada akademisi yang diminta menulis kemudian menerbitkan di jurnal lokal kemudian itu direkam dengan baik nah seandainya itu sudah jadi bisa dikonsultasikan dengan pihak kabupaten dinas kebudayanya itu kemudian bisa diusulkan ini silahkan dibawa ke provinsi kemudian nanti ke tingkat nasional untuk dijadikan mungkin WBTV jadi kalau itu nanti sudah dilihat oleh panitia WBTV-nya di tim penilai di tingkat nasional dan kemudian dianggap baik layak yang akan menjadi WBTV nasional begitu prosesnya dan kalau tidak bukan langsung ditolak biasanya akan diminta untuk diperbaiki lagi jadi sebetulnya ini bisa di seluruh Indonesia ini juga ada pertanyaan dari mengapa hanya Jawa Sumatera semuanya tidak ini semua daerah di semua provinsi hanya masalahnya kadang-kadang SDM-nya tadi yang saya katakan kurang tidak ada SDM yang menuliskan mengenai tradisi itu dan ketika ingin menulis bagaimana susunan tulisannya itu juga tidak diketahui nah inilah yang jadi kendala karena itu silahkan untuk ini bisa berkonsultasi dengan ATL provinsi di tempat atau dengan akademisi di provinsi masing-masing atau daerah masing-masing apakah dari universitas pertama dari universitas itu kalau ada fakultas ilmu budaya bisa berhubungan dengan itu dan kemudian minta atuisnya untuk dibantu mendokumentasi dan kemudian menyaksikannya dengan baik dan kemudian membawa ke tingkat nasional saya kira itu langkah praktis yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Jabantin atas waktunya terima kasih Pak Heidi saya kira waktu kita tinggal dua menit saya persilakan Pak Robert untuk menanggapi beberapa pertanyaan yang begitu ramai dan mungkin ini adalah sebuah program ikonik yang pertama nanti kita lanjutkan dengan diskusi yang jauh lebih spesifik dengan tema-tema yang jauh lebih detail Pak Robert si Barani saya persilakan terima kasih Pak Jabantin saya kira saya hanya menyampaikan secara singkat saja bahwa tadi pemahaman kita mengenai masa depan tradisi lisan itu sudah kita bicarakan baik itu dalam program revitalisasi maupun dalam program pelestarian tetapi saya ingin menyampaikan bahwa kondisi di lapangan sekarang mengenai tradisi lisan atau tradisi budaya saya kira ada enam hal yang harus kita lakukan ke depan ini terutama yang berhubungan dengan sumber daya manusia tradisi budaya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jajat tadi bahwa memang pendukung tradisi lisan kita itu kelihatannya semakin berkurang karena juga akibat modernisasi pelaku juga seperti itu oleh karena itu saya kira dua hal ini perlu mendapat perhatian jadi SDM tradisi lisan itu pertama pelaku pendukung harus mendapat perhatian yang ketiga saya kira para akademisi dari tadi universitas seperti yang dikatakan Prof Hedi ini perlu memberikan perhatian pada tradisi budaya setempat itu kemudian juga saya kira keterlibatan pemerintah terutama dinas-dinas apakah disatukan dinas kebudayaan atau dinas apa namanya perwisata tetapi saya kira dua ini merupakan representasi pemerintah di masyarakat lokal yang harus juga membuat perhatian yang kelima adalah apa yang kita sebut dengan orang-orang yang punya keinginan punya sumber daya finansial dan sebagainya tentang budaya apakah itu namanya promotor budaya atau yang lainnya ini perlu juga mengambil perhatian terhadap tradisi di masyarakatnya kemudian seperti yang dikatakan Pak Amri tadi mungkin orang-orang yang terlibat pada pemanfaatan tradisi menjadi industri kreatif kita anggap ini nomor enam adalah industri awan budaya saya kira ini perlu mendapat perhatian ke depan ini dan ini tidak lagi hanya pekerjaan tentu seperti ATL tapi semua kita untuk enam ini pelaku pendukung akademisi pemerintah promotor budaya dan industri awan budaya itu perlu bekerja sama sehingga apa yang diinginkan oleh revitalisasi dan peristarian itu bisa tercapai demikian saya kira Pak Jabatin terima kasih terima kasih Pak Orbeksi Barani waktu kita sudah sempit tapi Pak Jajat saya minta Pak untuk turut serta menulis di media Indonesia Pak tadi mengenai upacara yang ada di Banyumas untuk dua minggu ke depan supaya mantap itu tadi ya Pak Jajat saya kira saya kira saya sudahi di sini karena waktu kita sudah habis saya serahkan kepada Panitia Ibu Egar atau mungkin Iconic saya silakan terima kasih dan selamat siang mohon maaf kalau ada kekurangan karena waktu kita sempit dan juga saya tidak bisa menyapa Bapak Ibu satu persatu terima kasih baik terima kasih banyak Pak Jabatin ini luar biasa sekali diskusinya saya tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada keempat narasumber kita ini ada Pak Robert ada Pak Hedy ada Ibu Puden dan juga tadi ada Pak Jajat serta saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita pada siang hari ini Pak Jabatin Bangun ini luar biasa sekali moderator kita kemudian tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir di kegiatan Iconic siang hari ini mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan oleh keempat narasumber kita bisa memberikan pengetahuan baru ilmu baru untuk kita semua baik Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah mendekati pukul satu siang tentunya kegiatan ini saya rasa sudah kita cukupkan sampai di sini dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa salam sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om santisanti om nama budaya rahayu oke selamat menikmati